Sekarang kita masuk pada halaman 3, yaitu bagian B, yaitu reading, membaca. Nah, aktivitas pertama, kita lihat petunjuknya. Apakah pernah kamu membaca sebuah legenda? Tentang apa legenda tersebut? Bisakah kamu menentukan elemen-elemen dari sebuah legenda? Untuk membantu kamu agar mengerti sebuah legenda, maksudnya apa yang disebut dengan legenda, mari kita pelajari beberapa literatur di bawah ini. Yang pertama adalah characterization. Apa itu characterization? yaitu sebuah deskripsi atau alam yang berbeda, alam yang berbeda atau fitur-fitur. Ini bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk emosi, bisa berbentuk mental, dan kualitas sosial. Jadi, deskripsi atau distinctive nature atau perbedaan alam, fitur dari seseorang atau sesuatu untuk membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Itu yang disebut dengan characterization. Kemudian, setting. Apa itu setting? Setting adalah waktu atau tempat, kapan dan di mana cerita itu terjadi. Kemudian ada yang namanya plot. Plot itu adalah urutan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang membentuk sebuah cerita. Kemudian ada yang namanya orientation, orientasi. Apa dimaksud dengan orientation? Orientation adalah perkenalan dari karakter, tokohnya, karakter itu tokoh, atau settingnya, dan arah cerita tersebut. Kemudian ada complication, complicated atau kompleks, kekomplekskan. Perjuangan adalah perjuangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh si tokoh tersebut. Tokoh-tokoh ya. Karena di sini ada S, maka dia jama, jadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian ada yang namanya klimaks. Klimaks itu adalah titik puncak dari permasalahan atau titik paling tinggi dari permasalahan di cerita tersebut. Jadi ketegangan-ketegangan itu disebut dengan klimaks. Misalnya ada perseteruan antara si A dengan si B dalam cerita tersebut. Nah terjadilah peperangan misalnya, itu disebut dengan klimaks. Kemudian ada namanya resolution atau resolusi. Resolusi ini adalah akhir dari cerita. Biasanya ada di sini biasanya terdapat apa namanya, pemecahan masalah. Kemudian ada yang namanya moral, yaitu pelajaran yang cerita ajarkan kepada si pembaca. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut kepada si pembaca. Nah, sebagai sebuah bentuk dari teks naratif, sebuah legenda juga memiliki elemen-elemen seperti tokoh, sifat tokoh, setting, plot, dan nilai moral. Nah, plot atau struktur dari teks naratif termasuk orientation, complication, klimaks, demikian juga resolusi. Jadi ada, kalau strukturnya, plotnya ada orientation, complication, klimaks, dan resolusi. Empat ya. Dan terkadang secara langsung berisi juga nilai-nilai moral yang disebut dengan koda. Kalau koda tidak ada artinya karena dia nama. Nama dari nilai moral yang disampaikan secara langsung di cerita tersebut. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.